assalamualaikum salam sehat bro anda pertanyaan dari adik kemungkinan ini masih sekolah pertanyaannya bang ini kalau prinsipnya kalau cc tidak bisa diatur sudah beli di tiga toko berbeda hasilnya tetap sama harus tidak bisa diatur atau di adjust ini yang rada aneh saya yakin salah kaprah kemudian saya tanya Bagaimana cara testnya kemudian dijawab lagi cara pesa seperti biasa input dan output ke multimeter dahulu untuk cek ampere tapi sudah diputar tidak bisa Oke ini saya yakin saya yakin sekali salah salah kaprah karena sudah beli pertanyaannya sudah membeli tiga kali jadi akan saya contohkan yang ini saja jadi yang saya contohkan ini berlaku untuk semua jenis modul misalkan step-down ini step-up atau yang sekarang saya gunakan sehari-hari step-up step-down prinsipnya sama cara kerjanya dia akan saya tunjukkan dahulu syarat membeli modul tipe apa saja berapa ampere yang kalian butuhkan syaratnya pertama kalian cari yang potensiometernya ada dua seperti ini minimum ada dua karena ada beberapa modul ada tiga buah potensiometer jadi cari yang mempunyai dua buah potensiometer itu syarat boh kecuali bila kalau kalian tidak ketemu harus terpaksa yang mempunyai satu potensiol terserah kalian tapi usul saya cari modul yang minimum mempunyai dua buah potensiometer paham ya bro ini juga mempunyai dua buah potensiometer jadi besar CC dan tegangan bisa kita atur kemudian dari pertanyaan itu saya tahu karena kurang maklum masih belajar yakin saya saya coba ini saja Oke saya rakit dahulu Oke sekalian saja untuk bagi para pemula kalian perhatikan ini power supply saya menggunakan sumber charger 5 volt enaknya menggunakan CC seperti ini kalian lihat jadi kita bila mencoba apapun kita cek CC nya yang yang paling kecil dahulu ini saya udah paling kecil dan ciri-cirinya bunyitek mentok kemudian saya mempunyai dua buah power supply satu ini yang baru saya buat untuk para pemula akan saya contohkan dahulu Oke misalkan beban ini saja kecil terlihat loh oke 10 volt saja ini 12 volt kita coba kalian perhatikan saya mempunyai supply dua buah satu ini satu lagi tidak saya bisa perlihatkan karena sudah saya patentkan maksudnya tempatnya sudah saya patentkan jadi ini bedanya bila ini short ini tidak akan putus bila ini short akan putus karena saya tambah relay short detektor semua rangkaiannya sudah saya buat kalian lihat bedanya Oke saya buktikan dahulu saya nyalakan kalian lihat nyala bila saya short dia tidak mati Hai bila dicoba lagi bisa Hai dan saran saya bagi para pemula lebih baik kalian mempunyai power supply yang bila short akan mati karena ini akan lebih aman bro bila terjadi apa-apa saya contohkan saja ini juga 9 volt 10 volt saya nyalakan nyala sesor pasti tidak bisa karena harus saya riset power supply nya pahamnya bro bedanya saya riset dahulu oke saya nyalakan nyala jadi saran saya bagi para pemula kalian tambah otomatis short menggunakan relay Oke kemudian kita coba masalahnya jadi masalahnya Oh ya apapun modul yang kalian coba untuk awalnya kalian harus tambah dioda seperti ini terlihat Hai dalam percobaan dioda apa saja karena kita dalam mencoba tidak perlu besar-besar ini tujuannya biasanya kita lupa bila dalam mencoba untuk polaritasnya kadang modul tidak ada deteksinya jadi amannya kalian akan beri dioda di posisinya anoda katoda di positif input dan ini negatif input dan ini output untuk awalnya ini benar-benar harus kalian reject jangan sampai terbalik karena itu ditambah dioda bila terjadi terbalik modul tidak masalah sama bro setelah kalian tambah dioda saya mencoba dengan yang ini saja jadi supply ini harus kalian kecilkan arusnya sampai bunyi mentok sampai tik-tik artinya paling kecil Hai dan tegangannya usahakan paling kecil ini saya buat lima saja apapun yang kalian coba gunakan tegangan yang paling kecil misalkan step up ini kalau nggak salah paling kecil sembilan volt jadi kalian set sembilan volt ini bebas nih lima volt bisa Oke saya coba dahulu Hai kalian perhatikan ini saya set paling kecil dan ini saya belum tahu oke sekalian saya ukur saja outputnya terlihat bro ini negatif input dan ini posit positif input ini ada indikatornya kebetulan kita lihat saja ya indikatornya nyala karena hanya lima volt dan tegangannya saya rasa sudah benar Hai kemudian kalian harus perhatikan yang mana CC yang mana CC Hai keingkulisan ACV kita cek dahulu tegangannya CV apinya pengatur tegangan hai 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 ya mutarnya ini benar paham ya Bro jadi normal sudah jadi tes dengan menggunakan tegangan terkecil kemudian bagaimana kita mengukur arusnya tidak perlu menggunakan multimeter kita beri beban saja yang sedikit besar jangan terlalu kecil misalkan Hai ini saja saya belum tahu nih ini 12 volt Hai atau tidak begitu terlihat lebih baik menggunakan beban ini saja Hai maksudnya dalam mencoba kalian harus memberi beban yang bebannya di atas 100 Hai 200 miliampere Hai agar bisa dicoba Hai kini sudah Hai ini 10 Watt artinya bila diberi 12 volt arusnya sekitar 800 Hai kebro kalian perhatikan sekalian saja tadi ini saya set arusnya kecil sekali kalian perhatikan Hai ini harusnya 6 volt arusnya 300 miliamper saya coba beri beban Hai ini merah Tandanya arusnya kurang tapi biarkan saja dia otomatis pasti off Hai ini hebatnya saat kenapa modul-modul ini bagus Hai Oke kita cek dahulu jadi untuk sumbernya karena ini sudah tidak masalah kita perbesar Hai kira-kira satu ampere saja Oke cara menghitungnya sebetulnya mudahnya Hai semua potensiometer seperti ini ini banyaknya 25 putaran jadi contohnya seperti ini Hai bila ini 10 ampere kalau tidak salah artinya 10 ampere dalam 25 putaran Hai ini akan saya set dahulu paling kecil Hai atau Hai outputnya ini saya perbesar dahulu Hai jangan terlalu kecil Hai karena ini sudah aman jadi sudah bebas saya buat 12 volt saja kalian ingat Bro ini juga harus kalian perhatikan nih arusnya masih kecil Hai saya harus memperhatikan sumber inputnya Hai mungkin kalian tidak melihat Oke terlihat Ruh besar arus input ini Hai saya ukur dahulu kegangannya berapa sekalian Hai kau ukur kegangannya 1,4 saya naikkan dahulu sampai 5 volt saja tidak jangan terlalu besar Hai sekitar 5 volt kemudian besar CC nya ini jadi contoh mengatur bahwa ini berjalan atau tidaknya CC nya kalian set paling kecil dahulu putar saja ke kiri paling sampai mentok sampai bunyi tektek ya ini sudah mentok kalian perhatikan bila arusnya kurang tegangan akan drop Hai lihat Hai saya nyalakan Hai kalian lihat langsung drop Hai artinya fungsi CC ini bekerja Hai hat drop Hai amin bro Hai kemudian saya coba putar dahulu CC nya ke kanan Hai ke saya coba senyalkan sudah menyala Hai paham ya bro Hai dan besarnya sekitar 200 ampere dan inputnya 500 miliamper Hai kemungkinan kesalahannya Adi Hai pada saat dia beli Hai ini set arus adanya di posisi maksimum seperti ini Hai Hai jadi kesalahan dia dia mengukur besar arus jadi saya tidak mengukur besar arus kita lihat bebannya saja Hai jadi bila kalian membeli modul kalian putar saja ke kiri sampai mentok ke kanan sampai mentok ini saya contohkan saya putar ke kanan sampai mentok CC nya Hai seperti ini bila sudah mentok kita putar ke kiri karena modul ini ada putarannya terbalik jadi diputar ke kanan lebih besar diputar ke kiri lebih kecil jadi kalian coba dua-duanya bila diputar ke kanan sudah menyala seperti ini mentok kemudian kalian putar ke kiri sampai mentok saya ulang jadi kalian putar dua arah satu arah beban terlihat menyala satu arah lagi beban akan mati ini akan saya putar ke kiri kalian putar sampai mati ya benar ini artinya CC bekerja jadi bila kalian memutar modul jangan khawatir kalian putar saja mentok sampai kiri kemudian mentok sampai kanan bila beban drop seperti ini artinya CC bekerja paham ya bro saya putar lagi ke kiri drop jadi jangan kalian ragu-ragu kalian pastikan saja oke secara kita untes CC sudah selesai oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton selamat menikmati